1, 2, 3 Halo semuanya, selamat datang di M03TV episode 8 Episode kali ini spesial loh Kalian pasti penasaran kan dengan pembuatan series M03TV? Apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat konten dan apa aja kesulitannya? Menjadi konten kreator tidak sesulit itu kok Namun tidak mudah juga, yang kalian butuhkan hanyalah niat dan tekat yang konsisten Yang ngasih jauh bener banget deh Yuk kita langsung aja Untuk memulai suatu konten edukatif, hal pertama yang kita butuhkan sebagai fondasi adalah ide dari konten itu sendiri Ide bisa didapatkan dari lingkungan dan permasalahan yang ditemukan di sekitar kita Semua hal yang ada di hidup kita bisa dikembangkan menjadi suatu konten edukatif kreatif yang mungkin belum pernah diterpikirkan oleh orang lain Contohnya, pada episode 1 kita mengambil ide dari kebiasaan anak MIPA saat menjelang UTS atau UAS Yang terkadang lupa untuk istirahat dan berujung sakit setelah ujian Nah, permasalahan tersebut kami ambil dan kembangkan menjadi suatu cerita Yang dapat mengedukasi warga MIPA tentang pentingnya menjaga diri Cara untuk mendapatkan ide tersebut bisa dilakukan dengan brainstorming bersama partner kerja kita Mencari inspirasi dari internet Dan juga berbagi cerita dengan orang yang mungkin mengalami hal tersebut Biar makin banyak yang relate deh sama konten kita Semua ide yang muncul saat brainstorming itu dapat kita tuliskan dalam bentuk poin-poin untuk membuat alur kasarnya Setelah itu, kita bisa mulai menentukan berapa case yang akan masuk ke dalam konten kita Selagi menulis script, kita juga bisa mencari inspirasi oleh cerita dari syakwi video orang lain Atau bahkan berdiskusi langsung dengan case Ingat, untuk inspirasi saja bukan untuk plagiat ya Mungkin di bagian ini, kita akan banyak kesulitan dalam membuat alur Aku dan Jelin pun terkadang suka sulit untuk menentukan alur cerita yang dapat menjadi konten edukasi yang mudah dimengerti oleh banyak orang Tapi, coba kita berpikir dari sisi penonton Kita mau menonton konten edukasi yang seperti apa sih? Menurut kita, sebagai penonton, konten yang menarik itu bagaimana ya? Nah, benar banget tuh Jol Alur yang menarik adalah alur sederhana dan relate dengan kehidupan asli Tidak perlu ada scene yang hiperbola dan di luar nawar karena kita ingin keep it real Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah untuk melakukan quality check pada script yang sedang dibuat Setelah script selesai dibuat, kita masuk ke pembuatan video Menurut aku, ini part yang paling fun dan mulakan sih Kita bisa ketemu orang baru dari case-nya, tapi kita tetap harus totalitas saat sesi take video Bener banget ya Tadjolin Untuk mendapatkan tip yang bagus, kita harus totalitas dan perfeksionis Mulai dari audio yang kita rekam lagi dengan handphone agar hasilnya lebih jernih Video yang stabil, tidak bergoyang, dan profesional loh Jangan lupa juga untuk memperhatikan pencahayaan ya Jangan sampai videonya gelap atau backlight Perhatikan juga untuk background video sehingga enak untuk dilihat Bahkan, fun fact-nya, kita sering shoot di bawah terik matahari loh Tahap terakhir adalah pengeditan Setelah perekaman selesai, sekarang waktunya untuk tahap mengedit video Dalam pengeditan video, diperlukan ketelitian dalam membuatannya Memangnya aplikasi edit yang biasa digunakan, apa aja sih kak? Nah, untuk 0DG TV series ini Yang gue gunakan itu ada VN dan Lumafusion untuk editing videonya Sementara untuk desain-desain gambar, gue menggunakan Figma dan Procreate Selain dari mengedit video, tidak lupa juga untuk membuat cover dengan membuat thumbnail yang menarik Setelah pengeditan video, akan dilakukan proses pengecekan bersama Agar tidak terdapat kesalahan dari video yang sudah dibuat Nah, setelah semuanya sudah dibuat dan menurut QC, video sudah siap untuk dipublikasi Nah, itu dia behind the scene dari 03 TV Gimana? Seru nggak? Ternyata, effort untuk menerit satu video itu tidak langsung juga loh Bakal membutuhkan waktu satu bulan lamanya Semoga dengan menonton 03 TV bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya Jangan lupa untuk like, komen, dan share episode ini Dan sebelumnya, kami dari 03 TV mau memberikan efektif pada penonton setia Benar banget, untuk teman-teman biru hitam yang ingin mendapatkan hadiah dari 03 TV Boleh komen pada video ini, episode favorit kalian dengan format nama, asal departemen, 03 TV episode berapa, dan juga alasan menyukai episode tersebut Mamit tunggu antusiasa kalian sampai tanggal 30 November 2023, jam 10 malam Terima kasih sudah mengikuti dan menjadi penonton setia 03 TV Dari awal hingga akhir Sampai jumpa di seri 03 TV selanjutnya Dadah